Wanita Hari Ini Wanita Hari Ini Bicak mengatur Mengurus fata wataknya Usaha wakti Ibu isteri Permaisuri Wanita Hari Ini Di zaman modern Masih kekakan adanya Dihormati Disayangi Disayangi Wanita Hari Ini Salam sejahtera, selamat tengah hari Selamat menonton Wanita Hari Ini bersama saya dan juga Fiza dan seperti biasa hari ini hari Jumaat Fiza jadi kami akan membawakan kami bawakan anda demo masakan untuk inspirasi hujung minggu anda menu hujung minggu kali ini kami nak bawakan kepada anda resepi yang cukup istimewa daripada nasi dulang raja titi di air jaya yang mana ada pelbagai menu-menu menarik yang nak kami kongsikan bersama dengan anda yang paling menarik sekali hari ini kita ada bersama dengan Puan Nurul Fadiah Bon Yamin dan juga Izzati Ibrahim yang mana nak kongsikan ada tiga menu ini menu apa itu? kami ada nasi lemak strawberry sotong raja lepas itu kami ada juga sotong bakar thai dan nasi dulang udang galah jadi istimewa ini sebenarnya Puan ini dah formula kan tadi tak sempat kita nak tengok apa yang dia masukkan benda bos sungguh itu kita tengok apa bahan-bahan yang dia masukkan untuk nasi lemak strawberry ini tadi ok first of all kita masak nasi lemak strawberry macam biasa juga cuma istimewanya kita masukkan jus fresh strawberry ok tak sempat nak tengok tadi dah masukkan dulu saya dah ber kenapa berdebol sangat itu ok lepas itu kita dah masukkan strawberry kita biarkan ok ratakan dulu ok kemudian kita masukkan air dan kita biarkan dia masak biarkan dia sekat-sekata tapi nak tanya juga lah Izzaty mana dapat inspirasi ini nasi lemak strawberry ini sebab tak pernah saya dengar nasi lemak strawberry kebanyakan rakyat Malaysia kan memang suka makan nasi lemak jadi kami cari keunikan dan kelainan kami buat nasi itu berwarna pink oh suka warna pink kan jaga kan ok setiap daripada itu nasi ini diletakkan strawberry mungkin Puan boleh tunjukkan apa lagi bahan yang diletakkan dalam nasi lemak itu ok teruskan kita juga masukkan perisa strawberry sikit ok perisa strawberry cantikkan warna saja ok itu dah kisiat tentang nasi lemak tapi kan Fizah saya nak tanya juga lah sebab biasanya nasi lemak ini kena pedas baru orang suka kan kalau strawberry ini dia macam mana rasa dia macam manis-manis ke macam mana dia masam-masam manis masam-masam manis ok kita dah tengok cara untuk buat nasi dan mungkin Puan boleh kongsikan pula selepas ini cara buat sambal strawberry itu boleh ok sambal dah ada dalam kuali ini apa bahan-bahan lain Izzaty yang perlu ditambah ke dalam sambal ini apa bahan-bahan lain yang akan dimasukkan ke dalam Kak Fizah kat Fizah apa bahan lain yang perlu ditambahkan istimewanya sambal nasi lemak kami kami tambah gem strawberry ok jadi aromanya memang bau strawberry memang kalau sekarang ini kita memang dapat bau mungkin boleh tunjukkan waktu bila itu kita kena masukkan strawberry itu selalunya selalunya saya akan after masak dah saya memang akan masukkan gem strawberry dan kita memang tak masukkan gula ok sebab selalu orang buat sambal dia tak masukkan gula ok kalau kita lihat sekarang ini sambal dah hampir siap dah masukkan gem strawberry adakah itu sahaja proses dalam penyediaan nasi lemak strawberry ini macam itu saja tapi kita akan tambah dia punya ikan bilis telur terus ada keropok ada ok tapi selain daripada strawberry ini tadi nasi lemak strawberry dan juga sambal strawberry mungkin kita boleh bergerak ke hujung sana sebab antara lain keistimewaan menu yang ada di nasi dudang raja ini adalah menu sotong bakar dan juga udang galah ok mungkin Izzati boleh kasi ini apa lain menu-menu istimewa yang ada di kedai Izzati yang lagi istimewa ini selain sotong kami ada udang galah besar lagi kami ada ayam ikan kambing dan juga kerang ok sementara Fizza di sini saya nak ke sini untuk tunjukkan menu yang dah siap sebenarnya kalau kita lihat sana tengah bakar yang ini semua yang sudah siap dibakar kalau kita lihat ada pelbagai jenis apa istimewanya sotong dan juga udang bakar ini dimakan dengan sos ke ataupun bagaimana yang mana Fizza dia makan dengan sos ke itu bagaimana kalau sotong bakar Thai kita kita sediakan dengan tiga jenis sos ok sos kami ini kita panggil sos tiga benua ok sos kicap ini dari Malaysia sos ketumbar dari Thailand yang ini sos dari Indonesia tapi yang menarik sekali lagi mungkin nak tengok cara kita orang kata sira sos ini bersama dengan sos ini kalau kita boleh tunjukkan boleh ok silakan ok silakan kita gunakan sotong ini ok sotong ini kita rebus dulu bagi dia lembut dan kita akan bakar dan kita akan golek saja dengan sambal ok dan kemudian boleh dimakan terus lah ok dan bukan setakat ini sahaja sebenarnya mereka mempunyai minuman yang agak besar luar biasa sedikit mungkin Puan Izati boleh kongsikan antara minuman yang ada di sini ok ini adalah menu yang paling spesial dekat dunia raja di sini ini kita panggil Aikingsingge kenapa nama dia macam itu sebab dia dalam terdapat macam-macam ada daun pudina ada buah leci ni samboy serai yang biru ni apa sebenarnya blue coral blue coral saya rasa yang biru saya rasa yang ini sebarang warna pink tapi nak tahu juga lah bagi peminat-peminat atau penonton wanita hari ini yang mungkin berminat nak rasa nasi lemak stroberi ini hasilnya nasi lemak menu-menu lain seperti udang bakar kambing bakar dan macam-macam lagi mungkin boleh kongsi kelaman di mana terletak restoran ini siapa yang nak datang ke Dulan Raja TDI terima kasih terima kasih toksin yang berlebihan di dalam badan dan juga membantu meningkatkan metabolisme badan anda. Selain pada aspek kesihatan, kecantikan juga penting terutamanya kulit. Jadi dengan adanya perfection serum ini, bahan seperti citrus nebulis dan alpha arbutin bukan sahaja membantu mencerahkan kulit dan mengurangkan pembentukan melanin tetapi bahan lain seperti allantoin dan HA juga membantu melembabkan kulit dan juga merawat kulit yang bermasalah. Jadi anda di luar sana yang ingin menjana pendapatan 4 hingga 6 angka sebulan boleh sertai kami kerana kami menyediakan bahan marketing, kelas coaching dan juga grup support dan anda juga berpeluang mendapat kereta mewah secara percuma apabila menyertai kami. Okey, jadi untuk slot wanita hari ini, saya ingin membuka peluang kepada 50 pembeli terawal dengan pembelian 5 kotak skinefit, anda akan mendapat baju rekaan Izoan Ismail secara percuma yang bernilai RM1,000 lebih dan anda jimat RM800. Dan dapatkan produk kami di nombor yang tertera di Kaca TV ataupun layar di Instagram kami, livia.hq untuk mendapatkan nombor daripada ejen dan stockist yang berhampiran dekat anda. Jadi sekian dari saya, ingat livia, ingat sesuatu sangat. Okey, baiklah itu tadi setiap pertanyaan daripada livia dan sebenarnya kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda semua penonton-penonton ini yang mungkin berada di sekitar Pulau Pinang pada hujung minggu ini. Ya Fiza, jangan lupa datang beramai-ramai ke booth MyMeMinda yang menggunakan teknologi kulma dan kismis hanya di karnival Jom Heboh Pulau Pinang pada hari Sabtu dan Ahad ini. Anda berpeluang mendapat pelbagai hadiah menarik. Anda juga boleh lawati FB Anika Resepi MyMeMinda HQ untuk mendapatkan informasi pengedar MiMinda dari seluruh Malaysia. Stok adalah terhad, jadi cepat-cepat-cepat. Okey, jadi itu dia. Dan seperti biasa setiap hari Jumaat, hikayat perkahwinan kami akan bawakan antara pelbagai topik-topik yang menarik. Dan hari ini kami nak bawakan dan kongsikan kepada anda topik bila suami berlagak bujang. Okey, kan Fiza biasa bila orang cakap dah kahwin itu, perlakuan kena berubah, tanggungjawab kita berubah, peruntukan masa pun berubah kan? Jadi itu yang akan kami bincangkan hari ini. Bagaimana bila suami itu berlagak bujang? Semua ini dan banyak lagi akan terus kami kongsikan di Wanita Hari ini selepas ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini sebelum kita kongsikan kepada anda topik berkaitan hikayat perkahwinan pada hari ini. Apa kata kita dengarkan dulu bersama dengan Iqbar hari ini daripada segmen tajaan bersama dengan Dina. Silakan Iqbar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton wanita hari ini. Hari ini Iqbar nak kongsikan dengan penonton-penonton wanita hari ini itu set pencerahan Dinas Gold di bawah rangkaian Dinas Skincare. Set rangkaian di bawah Dinas Skincare ini kita ada dua iaitu Dinas yang lama pun kita masih ada yang RM69.90. yang ini adalah Dinas Gold RM120. Dalam set Dinas Gold ini kita ada lima item. Kita ada krim malam, krim siang, satu serum, satu serum malam dan satu serum siang. Di dalam set Dinas Gold ini kita ada sabun sakura iaitu sabun sakura ekstrak daripada bunga sakura ianya amat bagus untuk menghilangkan jeragat, jerawat, parut dan juga untuk membaiki kulit orang cakap serta mencantikkan secara semula. Jadi bukannya secara terus untuk putih. Okey, hari ini kita ada promosi set Dinas Gold bersama dengan scrub. Scrub ini berharga RM30. Okey, hari ini kita nak buat pakej kombo set Dinas Gold yang berharga RM120. Scrub yang berharga RM30. Hari ini kita nak buat pakej kombo hanya RM130 sahaja. Okey, tawaran ini bukannya selalu kita buat RM130. combo scrub bersama dengan set pencerahan Dinas Gold. Ianya set yang kesannya lebih berganda daripada set asal. Okey, untuk anda yang nak dapatkan set Dinas Gold boleh kontak nombor yang tertera di Kaca TV dan hubungi nombor yang berikut. Okey, kepada pelanggan ataupun kepada penonton-penonton di rumah sekali lagi saya ingin tekan. Okey, hari ini kita ada buat pakej kombo iaitu scrub bersama dengan set pencerahan RM130 sahaja. Okey, harga asal set RM130, scrub RM30. Tapi hari ini kita nak bagi RM130 sahaja. Kontak nombor yang tertera di Kaca TV sekarang. Pastikan anda dapatkan barangan yang original di toko-toko yang berdekatan. Kita risau takut ada isu tiruan ataupun sebaliknya. Jadi, macam biasa, tak nak iklan banyak, anda boleh cuba sendiri. Biarkan Dinas berbicara pada wajah anda. Hebat, Dinas. Baiklah, terima kasih, Iqbar. Okey, seperti yang kami dah kongsikan tadi, topik kita pada hari ini adalah apabila suami berlagak bujang. Dan tetamu-tetamu kita di studio adalah kita bersama dengan Binda. Hai, Assalamualaikum semuanya. Baik, Alhamdulillah. Okey, cantik ceria kalor dia hari ini. Pink. Okey, yang ini pula antara jejaka idaman Melayah dulu. Okey, kita bersama dengan Dato' Aflin Syamky. Apa khabar, Dato'? Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Okey, dan di hujung sana kita juga bersama dengan Encik Muhammad Syaiful Bahri selaku perunding motivasi kita. Pada hari ini, apa khabar, Encik Syaiful? Alhamdulillah, sihat seadinya. Cukup. Ini pun antara hero idaman Melayah lah. Allah. Tapi jauh sikit lah nak kumpang dengan Dato'. Dato' dulu kini dan selamanya. Okey, tapi ini mungkin ada juga sensitivitinya dengan orang kata tentang topik kita hari ini lah. Bila suami berlagak bujang. Okey, kalau cakap tentang topik bila suami berlagak bujang ni, isteri-ister je macam, eh, apa ni topik ni? Macam tu kan? Tapi mungkinlah Encik Syaiful, sebelum kita tanyakan kepada Aflin dan juga Binda, macam mana kita nak katakan seseorang itu yang suka berlagak macam orang bujang apabila dah berkahwin tu, Encik Syaiful? Okey, terima kasih. Okey, walaupun kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Binda dan juga host pada hari ini dan juga semua penonton-penonton yang ada di rumah. Baik, topik hari ini Dato' walaupun dia agak balis kepada wanita. So, olah-olah macam-olah macam-olah macam, bikin panas. Awal-awal lagi suami yang kena, kenapa tak isteri? Baik, terima kasih. Soalan yang bagus daripada Fizah tadi kan. Kenapa suami ni agak-agak dia nampak macam berlagak bujang? Sebenarnya, untuk suami tu menampakkan atau menampakkan diri dia, menzahirkan diri dia seperti seorang yang bujang dalam konteks bujang tersebut, kita tak perlulah untuk mentafsirkan bujang tu dari sudut negatif semata-mata. So, please. So, dewasa ni, bila orang melihat takrif bagi suami berlagak macam bujang, semua akan meletakkan persepsi yang negatif dihadapan. Adakah bujang tu tak bagus? Adakah bujang tu tak bagus? Contoh. Contoh, contoh. Ada juga sikap bujang yang walaupun suami tu telah berkahwin, sikap bujang dibawa dalam rumah tanahnya. Sebagai contoh, waktu bujang, kain baju basuh seni, Datuk. Contoh. Contoh yang baik, yang positif. Contoh yang bagus tu. Contoh yang bagus. Poin untuk Datuk. Jadi, adakah sikap dengan dia mengangkut bakul, macam yang soalan daripada Fizah tadi, angkut bakul, pergi ke dobi dan sebagainya, untuk keringkan dan sebagainya, adakah itu menampakkan sifat bujang ni yang tak bagus di mata masyarakat? Sebenarnya tidak. Ya, maka ada juga, saya tidak nafikan bahawa sesetengah suami tersebut, bila mana dia menzahirkan watak bujang itu. Contoh, duduk mengopi, mengetih tu kan, sampai lewat malam baru balik dan sebagainya, seolah seperti tidak ada isteri di rumah, anak-anak di rumah dan sebagainya. Yang itu dari sudut yang negatif. Maka, dalam konteks yang kita melihat kepada perkara tersebut negatif adalah, bila mana seseorang suami tersebut melupakan tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Dan belagak seperti seorang bujang yang seolah-olah tidak ada tanggungjawab terhadap rumah tangga. Maka, yang itulah yang menjadi perbahasan. Seperti yang Encik Syaiful dah kongsikan, ada positif dan ada negatifnya. Tadi Dato' Aflin dah berkata, yang itu positifnya. Dia suka di positifnya. Tapi nak tanya Dato' juga lah kan. Pendapat Dato' apabila seorang lelaki yang sudah berumah tangga, berlagak seperti seorang yang bujang? Apa definisi awak berlagak sebagai seorang bujang? Ini saya. Dia bertanya saya pula. Saya beri situasi kepada Dato' kan. Okey, dah kahwin. Tapi baru kahwin lah kan. Orang kata, before dia selalu lepak mamak dengan member-member kan. Tapi dah kahwin tu, peruntukan masa untuk isteri, untuk keluarga tu adalah diperlukan. Tapi masih tak boleh lepaskan kawan, still nak lepak-lepak. Adakah itu bagi Dato' lah? Berlagak bujang atau tidak? Tak. Pada saya, berlagak bujang ni adalah apabila dia macam ni eh. Banyak orang-orang yang berumur dah lanjut sikit. Bila berkahwin. Masa muda, masa kita berusaha, bekerja ni, kita tak mampu nak dapat benda-benda yang kita nak semasa muda. Contoh. Okey, faham. Motor besar. Kita cerita masa dengan motor. Yang motor besar ni, kalau nak dapat, kita dah nak kena establish sikit. Nak kena apa, baru kita dapat. Dan masa ketika tu, masa muda-muda, mungkin kita bawa motor Y suku, motor-motor yang kecil-kecil. Bila dah jadi corporate sikit, berjumpa kawan-kawan masa tu. Okey. Okey, itu adalah cara pada saya, orang-orang setengah orang cakap midlife crisis. Tapi pada saya, itu bukan cara, bukan dia nak membujang ini. Ini dream. Okay. Dream tu seorang. Wanita ada dream, lelaki ada dream. Dan kita tangguhkan dream tu untuk berkeluarga dan sambil tu bekerja, apa benda semua. So, pada saya, persepsi untuk kata, oh bila dah naik motor tu, macam bujang. Sebelum motor pun, sebelum motor besar pun, dulu dia motor kecil. Masa tu, cuma sekarang ni, perbezaan dia begitu. Masa untuk, pembagian masa mesti lebih baik. Sebagai seorang yang dah berkahwin, maknanya kalau nak tengok bola, nak tengok apa dengan kawan pun, ada pembagian masa ni. Keluarga kena ada masa. So, kalau, perbezaan boys and men. Men, dia pandai nak membagikan masa dia. So, pada saya, itu saja perbezaan dia. Yang muda, dia macam, jom, 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 jom. Maksudnya, tak ada plan lah. Maknanya, tiba-tiba, kalau nak buat sesuatu malam ni, dia tak beritahu isteri dia. Tiba-tiba, dia buat je. Itu, itu budak. Itu budak dan itu bujang. Tapi, saya teringat, ada satu ketika kita jemput Datuk datang ke Wanita Hari ni. Yang mana pada hari kelahiran, isteri Datuk. Datuk buat surprise, bawa pergi airport dan pergi ke luar negara. Itu pun, kiranya, antara perkara-perkara yang mula kita buat. Sebab, timbang taralah dalam hubungan rumah tangga. Tapi, sebagai seorang isteri, Binda. Adakah Binda membiarkan ataupun melepaskan ataupun memberi ruang kepada suami sebenarnya? Untuk sesekali, berlagak bujang. Maksud berlagak bujang itu adalah mungkin, kadang-kadang kita cakap orang perempuan yang nak meet time. Tapi, orang lelaki pun mungkin kita perlu bagi ruang dan peluang untuk mereka bersama rakan-rakan. Betul. Saya rasa, ada ketikanya, suami Minah dah berkahwin, dah masuk hampir 10 tahun. Jadi, dua tahun yang pertama itu, yes. Mungkin, pada saya, saya rasa, dah maaf, Nata. Saya rasa, lelaki agak kurang matang sikit daripada wanita. Betul. Boy ada di depan kan? Betul. Tadi, tadi. 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 Saya ingat lagi, masa pengalaman pertama, saya ambil anak-anak yang pertama, dia masa itu baru tengah seronok dapat motor. Ya, ya. Macam, masa itu zaman Duke, jadi macam okey nak pergi riding. Tapi, masa dia beli motor itu sebab saya belum pregnant. Jadi, dia cakap, nanti saya kata kalau kita dah ada anak, macam mana? Okey, tak apa. Awak pregnant, baru kita fikir. Tidak. Okey, nak jadikan cerita, saya pregnant, motor itu pun keluar. Tidak. Tidak. Jadi, macam. Tidak, tiba-tiba. Jadi, baru dah dipikir-pikir. Tapi, saya percaya. Masa itu, dia akan heal semua itu. Maksudnya, kita pun macam, as a wife, dalam rumah tangga, saya pernah share juga sebelum ini dengan Fiza, kita tak boleh nak terlalu push lelaki ini. Tak boleh terlalu memaksa. Dia macam main tarik-tari, macam kita main layang-layang itu. So, macam ada waktunya, saya biarkan saja. Tapi, Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, suami saya ini bukan jenis kategori yang suka melepak dekat luar. Dia selalu meminta macam itulah. Tak ada. Tapi, ada time. Kira macam selepas enam, tujuh tahun itu, lapan tahun lah. Dia rasa macam, okey, boleh tak kalau weekend, hari Sabtu pagi, since dia tahu saya pun tidur selepas waktu subuh macam tu, so boleh tak saya nak keluar sekejap, nak pergi minum kopi dengan kawan-kawan ke, macam tak nak ready. Saya kata, okey, boleh. So, sampai sekarang, saya masih biarkan keadaan tu. Ada waktu bujangnya lah. Saya rasa, dia perlu ada waktu bujang dia. Okey. Sebab saya, saya tak nak, orang kata, lelaki dia tak boleh terlalu kongkong, dia melaptop, habis. Sebab perempuan tu, dia suka pada lelaki tu ketika dia bujang. Kalau dia hilang kebujangan dia sikit, mungkin, tarikan dia pun dah lari dengan isteri. Apa yang Datuk cakap ni memang sangat-sangat make sense sikit. Tapi, itu pendapat Datuk Binda dan juga Cik Saifu, kita dah dengarkan. Apa kata, Sugi? Kita nak dengarkan juga apa kata orang di luar sana. Jadi, jom kita saksikan. Mungkin dia nak try market dia ke. Dia nak, mungkin sometimes mungkin dia kena bawa karakter yang mungkin dia macam bujang sebab kerja dia ke. Tapi, in my opinion, tak berapa sesuai lah. Kesianlah untuk isteri dia kan. Tak wajar lah sebab dia ada isteri dan tanggungan di rumah. Banyak sebab lah dia nak kebebasan ataupun isteri dia terlalu mengongkong dia. Sebenarnya, pada saya tak elok lah. Sebab kehidupan dah isteri, kenalah menghargai isteri sepanjang waktu. Kalau lelaki tu rasa dia nak sentiasa beranggapan diri dia bujang, saya rasa benda ni tak patut berlaku dalam mana-mana rumah tangga sekalipun. Sebab apa, bila kita dah mengaku begitu, adalah tindakan-tindakan yang melepasi batasan. Kakak dia dah beranak-pinak, anak dah berderet-deret, tapi tetap mengaku bujang ni satu penyakit yang suka kita nak ubati tau. Benda ni kakak dah habis. Sebab apa, dia memang sentiasa ingin memasang niat untuk ada bini lebih daripada satu. Dia bila lelaki tu, dia dah kahwin, dia buat perangai dia sebagai bujang, dia lelaki-lelaki yang tidak bertanggungjawab lah. Okay, baiklah. Ada yang berkata, berlagak bujang ni seperti satu penyakit. Wow, okay. Agak dikakit tu. Tapi, nak tanya kepada Encik Syaiful kan, Encik Syaiful. Kadang-kadang bila cakap pasal lelaki ni kan, bagi saya lah, okay, bagi saya, semakin berumur seorang lelaki, semakin polish dia nampak lagi segar. Mengancam. Oh, mengancam. Okay. Tapi, itu dari penampilan luaran. Yang membuatkan seorang lelaki tu susah kita nak cakap. Masih bujang ke, sudah kahwin. Okay, satu penampilan. Lagi satu, seperti yang Dato' Afrin dah kongsikan. Boys and men. Perbezaan antara budak lelaki dan juga seorang dewasa kan, dari pemikiran dia, kematangan itu. Mungkin Encik Syaiful boleh kongsikan. Daripada segi penampilan dan kematangan seorang suami itu. Okay, baik. Terima kasih. Untuk yang first tadi tu, dari sudut penampilan. Memang tak dapat dinafikan. Kadang lelaki ni, Dato' eh, kita tak melalui satu proses iaitu melahirkan anak. So, maksudnya, dari sudut perubahan struktur tubuh badan tu, mungkin seorang lelaki tu, dia tidak mengalami perubahan yang terlalu besar. Perbezaan dari sudut waktu dia bujang, dengan selepas berkahwin. Cuma ada sebahagiannya, biasalah kalau berkahwin ni, badan dia berisi dah sikit. So, dia sikat macam tu lah lebih kurang. Masa isteri juga. Ister masak sedap. Sebab isteri masak sedap. So, baik. Tetapi, tidak dapat dinafikan juga bahawa, sesengah lelaki yang dikatakan belagak bujang tu, image-nya mungkin dia carry daripada bujang tersebut, sehinggalah dia berkahwin. Sebab kata Dato' tadi, isteri, Puan Binda mungkin tertarik dengan suami dulu, sebab dia bujang. Sebab sebuah takkan dan sebagainya. Cara dan sebagainya. Maka, suami cuba mengekalkan perkara tersebut, supaya, dengan secara tidak langsung, hati isteri tetap terpahat, terpaut. Dan tak dapat dinafikan juga. Ada sebahagian suami yang langsung tidak menjaga tentang image. Memang tidak dapat dinafikan juga. Tetapi, alamaklumlah Dato' perempuan ini setia dia. Betul. Dia macam Doraemon ke, macam teddy bear ke, dia tetap sayang. Bila dah sayangkan. Lagi comel kan? Lagi comel. Yang kedua tadi adalah berkaitan dengan tahap pemikiran seseorang lelaki tersebut. Saya mengatakan bahawa, memang tidak dapat dinafikan bahawa penyesuaian dalam rumah tangga tersebut, dia mengambil masa yang mungkin bergantung kepada individu tersebut dari soal berfikirnya. Contoh, bab soal pengurusan keuangan dan sebagainya, kadang-kadang sesetengah pasangan tersebut mengambil lebih daripada enam tahun untuk memahami dari sudut pengurusan keuangan. Dia yang sampai sepuluh tahun, masa yang panjang. Baik, tahap kematangan seseorang lelaki tersebut adalah bergantung kepada siapa yang dia berkawan. Kalaulah kawan di sekelilingnya adalah buja. Buja remaja kan. Jom lepak. Kenapa Dato' gelap? Tak, maksud saya tahu orang macam ni. Saya kenal orang macam ni. Mesti ada. Kalaulah, kalaulah kawan di sekelilingnya adalah orang-orang yang mature, orang yang dah berkeluarga, dah matang dan sebagainya, secara tak langsung, dia juga akan terkesan dengan kawan-kawan yang di persekitarannya. Dan suka saya katakan bahawa kebiasaannya, lelaki, macam yang Dato' katakan tadi, saya nak kaitkan sedikit. Lelaki ni pada usia dia, muda tu, sehinggalah dia bekerja-bekerja-kerja, sampai lah usia dia 45 tahun, biasanya, bila dia dah dapat apa yang diperlukan, dicari dan sebagainya, dia akan mula banyakkan masa untuk return. Balik ke dalam rumah untuk menghabiskan masa bersama family. Dia berbeza dengan perempuan. perempuan pada usia mula berkahwin, sehinggalah 45 tahun sekitar usia itu, dia akan banyak menggunakan seluruh usia dan tenaga dia untuk keluarga family, besar kanan, lahirkan anak dan sebagainya. Tetapi pada lepas usia tersebut, dia akan keluar daripada rumah untuk memburu cita-cita dan impiannya. Orang Putih kata cross path itu. Kalau tak bertahut, tak bertahut, itu yang menimbulkan konflik. Tapi kalau kita dengar tadi kan, apa yang Encik Sabah katakan, banyak juga persetujuan daripada Datuk sendiri dah. Tapi kalau kita cakap tentang faktor persekitaran itu Datuk, adakah sebenarnya faktor persekitaran itu antara faktor utama yang juga kadang-kadang membawa atau menjadikan seorang suami itu terpaksa lebih berlagak bujang? Maksudnya? Lebih berlagak bujang. Maksudnya kadang-kadang kalau kita berlagak bujang macam Datuk katakan tadi itu, kita perlu ada bawa sikit-sikit bujang kita sebab isteri kita pun tertarik pada kita sebab itu kita bujang. Tapi kalau kita kawan dengan kawan-kawan yang bujang yang membawa kita ke perkara yang macam tak sepatutnya. Contoh kita janji dengan Isri nak pergi ride dua hari tapi lima hari kita pergi. Telefon-telefon off. Tapi Datuk punya motor seat satu je. Dia benda yang paling utama bila dah berkahwin. Handphone tak boleh off. Bateri kena always charge. Aku jangan ada perangai yang tak jawab phone. Kalau itu itu orang berkahwin. Maksudnya orang berkahwin dia kena apa-apa hal pun kalau miss call pun jawab. Jangan buat hal tak jawab. Share location. Share location apa itu sebenarnya. Friend finder ke apa itu adalah orang berkahwin. Pasal kalau kau tak buat itu memang kau cakap nak ask. Pasal benda ni adalah part of our new life sekarang. Dulu zaman dulu tak ada phone. tapi zaman kita senang nak berkomunikasi so trust lagi tinggi pasal maknanya if I can saya boleh call wife bila-bila wife boleh call saya bila-bila 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 it's a big problem. Dan komunikasi bila bujang dan dah kahwin berbeza. Kita bujang kita communicate dengan mak bapak je. Itu saja yang kita nak report. Check in. Bila kita bujang kita free nak buat apa-apa. Tapi bila dah berkeluarga yang paling utama itu kena check in. Pasal itu saja banyak orang bercengai pasal itu. Communication tak ada. Pasal communicate inilah dia bukan isteri bukan marah nak pergi. Dia pergi tahu. Betul. Dan kalau nak buat sesuatu bagi tahu. Mungkin isteri risau dan sebenarnya. Betul. Dan sama juga disebaliknya. Suami pun nak tahu isteri ada di mana apa benda semua. So bila tak ada benda ini itu itu adalah penyebab antara itu yang sebenarnya bujang itu. Bila you berfikir you tak perlu nak call siapa. Orang bujang berfikir macam itu. Tapi when you are thinking like you are married you ada tanggungjawab selalunya dia tak akan cakap saya ni macam bujang. Orang akan pandang dia macam bujang pasal perangai dia. Betul. Macam kita tengok akhlak dia kan. Dia ni kau relax eh. Tak ada siapa nak call. Tak ada apa. Yang lain-lain itu macam kejap-kejap dia macam relax. Punch cut. Punch cut. Dia ni macam relax kan. So macam orang macam itu yang orang anggap dia macam bujang. Tapi dia sendiri tak akan cakap dia bujang. Tapi perbezaannya itu komunikasi sebenarnya. Pada saya sangat penting. Komunikasi dan komitmen itu penting. Dan sebab itu Datuk sedang berkongsi cerita itu Binda dah yes macam itu. Ada real life story ke Binda nak kongsikan di sini. Saya bersyukur sangat hari saya datang ke sini dan saya rasa Abang Aflin biasanya suami saya akan cakap dia dah cakap semua yang saya nak cakap. Sekarang Abang Aflin dah cakap apa yang saya nak cakap. Saya rasa inilah yang perempuan mahukan. Kita bukan macam nak tahu awak pergi mana awak buat apa sebab kita nak kontrol awak tak. Saya rasa boleh cakap sekarang itu di usia perkahwinan sekarang saya rasa saya tak perlu suami untuk call saya selalu ataupun saya sendiri nak call suami. Yang paling penting saya cakap everywhere awak nak pergi mana-mana gambar saja. Lagi dah syat. Lagi dah syat ni. Saya ada dua cari mata dua perempuan saya pun saya pernah cakap juga sebab saya tak pernah didik dia orang. Anak-anak saya kalau saya tak call dia orang kalau saya keluar dia pula tanya saya dia tak pernah tanya dia kat mana. Isteri dia hot macam ni. Saya nak interject macam apa Encik Saifo cakap tadi macam isteri saya sekarang. Isteri saya berada di Korea. Sekali lagi. High to surprise. Yang ni pasal dia balik ke KK untuk jaga bapak dia kejap dan dia pergi Korea pasal ada sesuatu ada show dia nak tengok dekat Korea. Semua dia pergi sendiri tau. maknanya dia tanya saya saya lah bayarkan untuk 18-18 semua tapi betul Encik Saifo cakap umur dia dah lepas sekarang ni dia nak kerja apa yang dia nak buat. Masa dulu memang dia fokus keluarga. Memang saya berterima kasih sangat beruntung dapat dia jaga keluarga. Pasal saya kena kerja. So sekarang ni bila dia nak apa? Ok kau nak pergi mana? Kau nak pergi Korea? Ok pergi. Tengok. So bagi time untuk dia pula. So saya tak pernah tak ada rasa macam dia pun bujang ke apa ke tak ada kan? It's just sekarang ni ada satu level of kesepahaman yang kita menghargai dia pula kan? Ok ada kesepahaman ada orang kata tak ada trust issues lah betul kan? Ok tapi nak tanya Binda satu soalan yang tertarik apa yang Encik Saiful katakan tadi? Kadang-kadang bila kita bercinta tu waktu bujang tu kita masuk ke alam perkahwinan ni kadang-kadang boleh ambil sampai enam-sepuluh tahun sebelum kita ada kesepahaman itu. Bagi Binda sendiri berapa lama sebelum perubahan itu jadi macam konkret lah orang kata? Saya rasa soalan tu saya pernah tanya ayah saya ayah saya lah sebab saya tak faham tau saya macam memang saya akan duduk banyak dengan dengan stepfather saya Papa Fazli so saya tanya dia kenapa laki macam ni kalau laki macam ni so saya bercukup sebab stepfather saya ni dia memang bagitahu A sampai Z so dia ajar saya you tak boleh macam ni dengan laki tak boleh macam ni laki tak suka macam ni laki tak suka macam ni walaupun hakikatnya kita tak banyak benda kita tak suka so dia cakap you tak boleh nak orang suka you kekurangan dia dalam perkahwinan ni kekurangan tu kita yang kena tutup kekurangan dia pun kena tutup kekurangan kita saling memenuhi dan saya rasa macam stage yang mungkin yang rasa paling ok sebenarnya betul cakap Papa selepas lima tahun baru you start macam nak kenal dia betul-betul and then dia start sepuluh tahun you redor you redor which is macam you nak marah-marah sangat pun macam you membuang tenaga dan energi negatif dalam badan you saya ada sedikit je masalah dengan suami saya yang saya rasa senyum bila dia dengar ni which is like saya tak tahu kenapa ada satu masa tu dia ada term bila dia suka video-video je suka motor-motor so sekarang dia suka game contohnya lah so macam saya rasa dekat setahun juga lah tu dia main game-game apa macam-macam ada Mobile Legends dua jam ya maksudnya dia dah habis balik rumah makan duduk sekolah everything katalah dia ada game pukul 9 sampai pukul 11 dia habis 9 sampai 11 dia main mandi semua dia boleh sama pula game dua jam saya kira bukan lelaki saja perempuan pun mungkin ada obsesi tertentu di penghujung perbincangan kita ini mungkin ada sedikit kesimpulan ringkas ringkas saya nak sampaikan bahawa saya komen sikit saja yang bila tadi please istri-istri yang ada dekat rumah sana kalau boleh jangan kritik jangan tentang jangan nafikan hobi ataupun minat suami so anda jadilah walaupun anda tak suka memancing tetapi ambil tahulah bab-bab memancing dan sebagainya untuk menampakkan yang anda support dia punya minat dan juga dia punya hobi cukup so itu yang akan menyebabkan lelaki nanti akan kembali merasakan bahawa dia ada tanggungjawab dekat rumah tangga ok saya ada satu untuk binda lebih baik suami main game di rumah daripada game awak kalau ok itu punchline itu punchline saya pun nak cakap sebenarnya sebagai seorang isteri semua isteri di luar sana kena sabar sebab akan sampai masanya minat mereka akan berakhir betul betul saya tak terlalu obses betul perbincangan kita pun dah berakhir waktunya yang paling penting sekali ingat biar suami main game di rumah dengan game awak di luar terima kasih yang kita ucapkan saya akan berehat sebentar kembali selepas ini kembali bersama kami di Wanita Hari ini dalam segmen Tajaan bersama dengan Dato' Azriel Razid dalam Tajaan bersama dengan V. Asia apa khabar Dato' baik sihat Fiza sihat Alhamdulillah saya kan kalau berdiri sebelah Fiza saya mesti berdebar tak tahu kenapa kita boleh mulakan Dato' silakan terima kasih Fiza Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton hari ini Fiza walaupun V. Asia ini dah banyak sangat rangkaian produk tetapi satu produk yang saya tetap nak pasarkan iaitu produk gamat sebab apa ya gamat ini dikenali sebagai superfood yang mana ianya sangat-sangat subur sangat-sangat berhasiat di lautan dalam dan kalau kita perhatikan banyak manfaat dan juga kebaikan gamat sejak dahulu lagi Fiza kalau kita perhatikan nenek moyang kita dulu mereka mengkomersialkan minyak gamat untuk urutan luaran untuk kegunaan kalau kita kata orang itu sakit-sakit mesti nak sapu minyak gamat Fiza kemudiannya gamat ini kalau kita makan banyak sangat manfaat mereka percaya betul-betul lama kata baik untuk lutut untuk sendi untuk dalaman untuk organ-organ dalaman dan mengikut kajian Fiza gamat yang mana saya kira ianya sangat bermanfaat untuk tubuh badan dan sebab itulah saya turut menggunakan ramuan gamat di dalam produk Gamax yang mana kalau kita perhatikan gamat ini Fiza banyak digunakan dan banyak sangat tuntutan perubatan sebab itu ianya perlu berdaftar dengan Kementerian Kesehatan Malaysia dan gamat yang kita pasarkan ini mempunyai MAL number yang mana dengan indikasi digunakan secara tradisional untuk kesihatan tubuh badan Fiza dan bercakap gamat kalau kita perhatikan yang mana gamat sangat kaya dengan ramuan seperti kondrotin sulfat yang mana dapat membantu menghalang darah beku Fiza dan melancarkan peredaran darah dalam tubuh badan saya kira pengambilan gamat secara teratur ini sangat-sangat baik untuk organ dalaman kesihatan tubuh badan secara menyeluruh dan seterusnya di dalam gamat ada ramuan seperti markisah yang mana markisah sangat kaya dengan sumber vitamin C kita ketahui vitamin C ini sangat diperlukan oleh tubuh badan dan seterusnya di dalam gamat ada satu lagi ramuan yang saya nak kongsikan dengan anda semua iaitu peria yang mana kita ketahui peria secara klinikal sangat-sangat baik bertindak seperti insulin semula jadi yang mana dapat membantu menurunkan paras glukos dalam darah seseorang Fiza dan saya kira pengambilan gamat sangat-sangat baik banyak-sangat manfaat untuk kesihatan tubuh badan dan kalau biasanya Fiza kalau kita bercakap dengan gamat ramai yang fikir gamat ini rasa dia hanya tak sedap tetapi berbeza dengan gamat VRC ini yang mana ianya dikilangkan dikilang yang bertaraf GMP kita proses secara teliti Fiza rasa dia sangat sedap dan ianya mempunyai kepekatan sangat-sangat pekat saya nak kongsikan dengan penonton hari ini anda boleh lihat ia pekat dan saya nak tuang sikit Fiza dan anda boleh lihat sendiri tekstur dia yang sangat pekat dan setiap hari anda hanya perlu amalkan 15 hingga 30 mil dah cukup sangat-sangat pekat ini dia teksturnya dan begitu mudah diamalkan bila dah buka letak dalam peti sejuk Fiza jadi anda boleh amalkan pagi ataupun waktu malam sekali sehari dah cukup dan banyak sangat lagi manfaat hasil kalau saya nak cerita Fiza tak cukup tetapi harganya Fiza sangat mampu milik RM99 sahaja di toko-toko jamu dan satu lagi kelebihan gamat ini mempunyai ramuan buah delima yang mana buah delima kita ketahui hasilnya sangat tinggi dengan kadar antioksiden sangat baik untuk tubuh badan anda jadi saya kira super premium sangat gamat X ini harga RM99 boleh dapatkan di toko-toko jamu yang berhampiran Fiza saya tengah tunggu visual seterusnya saya nak bercakap mengenai jus hasiat lega ini dia jus hasiat lega ini Fiza kalau kita perhatikan jus hasiat lega ini dah lama di pasaran dan biasanya Fiza tabiat pemakanan yang kurang sihat ataupun kadang-kadang kita lewat makan Fiza menyebabkan angin pedih ulu hati tak selesa ataupun kita tersalah makan Fiza makanan yang kurang sesuai menyebabkan kita rasa kurang selesa tetapi dengan mengamalkan herba-herba yang terbaik untuk tubuh badan seperti lemon halia cukur apple bawang putih Fiza saya kira pengambilan bahan-bahan ini madu juga Fiza sangat-sangat baik untuk melancarkan proses penghadaman pelawasan tubuh badan sebab apa secara klinikalnya Fiza pengambilan bawang putih ini sangat-sangat baik untuk membantu membuang lebihan angin dalam tubuh badan dan salah satu lagi Fiza ramuan yang kita gunakan ialah cukur apple yang mana kita ketahui hasiat cukur apple Fiza sangat-sangat baik untuk membantu memerangi radika bebas kemudiannya dalam cukur apple ini ada ramuan lecithin semula jadi yang mana Fiza pengambilannya dapat membantu meningkatkan metabolisme dan meningkatkan imunisasi dalam tubuh badan jadi jus hasiat lega ini saya cadangkan anda amalkan pada waktu malam sebelum tidur Fiza satu hingga dua sudah cukup seisi keluarga boleh amalkan Fiza dan dalam jus hasiat lega ini juga Fiza ada ramuan peria kata yang kita gunakan yang mana kita ketahui hasiat peria ini sangat-sangat baik bertindak seperti insulin semula jadi Fiza itu kita dah dengar tentang Gamax dan juga jus hasiat lega ada satu lagi yang menarik di depan ini yaitu glow white daripada Fiza ini Fiza kita ketahui ramai orang yang obses nak kulit yang cantik kulit yang putih kulit yang bersih tetapi tidak mengamalkan pemakanan yang betul jadi glow white ini Fiza salah satu makanan tambahan yang mana Fiza dah lama pasarkan Fiza saya kira glow white ini mendapat tempat di hati pengguna terutamanya wanita sebenarnya lelaki pun boleh amalkan yang mana dalam glow white ini ada ramuan yang terbaik seperti lycopene extract buah tomato yang mana kita ketahui buah tomato ini sangat-sangat baik untuk kecantikan kulit badan ini yang mana kalau kita amalkan secara berterusan ia dapat membantu menghalang kata orang pencemaran yang berpunca daripada sinar UV yang mana kita ketahui UV menyebabkan kulit menjadi gelap masak jeragat kusam dan pencemaran juga boleh menyebabkan kerosakan pada kulit kita tetapi dengan pengamalan glow white ini saya kira banyak lagi bahan-bahan lain seperti collagen stem cell apple fermented lactobacillus Fiza saya kira bahan-bahan yang sangat saintifik yang saya kira anda mesti cuba Fiza harga glow white hanyalah RM38 sahaja di toko-toko jambu yang berhampiran RM38 sahaja ada RM40 tablet satu hari boleh habis dua tablet dah cukup Fiza dan paling penting Fiza ke semua produk VAS dikelankan-dikilankan yang bertaraf GMP mendapat penganugerahan sebagai super brand pada tahun 2018 dan juga 2019 satu lagi Fiza Asia Pacific Super Health brand selama enam tahun berturut-turut saya kira satu pencapaian luar biasa untuk produk tempatan sekali lagi Fiza secara ringkasnya untuk kesihatan tubuh badan yang menyeluruh dapatkan GAMEX yang berharga RM99 kemudian pada waktu malam anda boleh amalkan jus hasiat lega berharga RM55 dan untuk kecantikan kulit yang mudah yang nak cepat pantas Fiza sebab apa tak payah bacu-bancu anda boleh amalkan glow white dua tablet sehari dah cukup jadi kalau kekena-kena jamu pastikan VASIA baru beli sebab VASIA adalah peneraju perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik bagi anda yang nak konsultasi secara percuma boleh hubungi hotline kami 1-800-88-399-0 saya ulang balik 1-800-88-399-0 Fiza produk-produk herba BASIA boleh didapati di tengok-tengok jamu yang berhampiran ataupun di portal online boleh bila Shopee Lazada jumbay.my baiklah terima kasih banyak-banyak Datuk kita dah dengarkan penjelasan daripada Datuk kita nak berehat dahulu seketika pastikan VASIA baru beli ok kembali bersama kami dan kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini apapun sebelum kami berundur kami nak mengingatkan anda untuk berundur ke carnival jom heboh yang akan berlangsung pada Sabtu dan Ahad ini di stadium batu kawan Fiza di Pulau Pinang ok jadi orang-orang Pulau Pinang bagi mereka yang tinggal di sekitar sungai petani di Perak khususnya tak jauh kan nak pergi ke Pulau Pinang jemput datang beramai-ramai kerana pada hari Sabtu dan juga Ahad ini ada konsert yang mana pada hari Sabtu ada konsert Hot Cool Jam FM dan juga pada hari Ahad ada konsert jom heboh ada ramai artis yang anda boleh berjumpa di sana jadi jangan lupalah carnival jom heboh dan hari Isnin Fiza kita kembali dengan topik yang cukup cun bagi saya teman serumah peneman atau beban Sugi pernah duduk sendiri kata Sugi memang selama-lamanya duduk dengan mak pernah duduk dengan kawan tapi tak adalah lama sangat sekejap itu pun saya macam stres tau beban lah tapi kalau saya pula duduk serumah tu tak pernah lah tapi kalau duduk macam masa kita zaman belajar dulu adalah itu tak adalah mungkin meninggalkan kesan yang besar sangat tapi kalau kita tengok sekarang ni macam banyak sangat tular kan dekat laman sesuai Facebook lah Instagram ni kadang-kadang ada housemate kita ni yang masak nasi seminggu tak basuh guna tandas tapi tak dicuci dan sebagainya ini mungkin boleh mendatangkan isu kan yang viral baru-baru ni sampai bilik dia dikerumuni lipas aku pun bisa akan bincangkan ni pada hari ini jangan lupa saksikan wanita hari ni kami berundur selamat berhujung minggu terima kasih Assalamualaikum bye keep pass yeah keep pass keep pass keep pass keep pass mengatur mengurus mata-watanya usahawati ibu isteri bermaisuri dia usahawati aliran masa kini Dia penyambung warisan serikali dia Lemah, lembut, baik, budi, pekerti Tapi cekal hati dia tak berani pendidik Puteri dalam hal jati diri dia Permaisuri kepada si suami Kepada anaknya dia ratu di hati Junggah keluarga kalau bukan dia siapa lagi Warisah hari ini bijak mengatur Mengurus pantauan taknya Usah wakti, ibu, istri, permaisuri ini Warisah hari ini di zaman modern Masih kekalkan adanya Dihormati, disayangi, disarjungi Dia usah wakti, aliran masa kini dia Penyambung warisan serikali dia Lemah, lembut, baik, budi, pekerti Tapi cekal hati dia tak berani pendidik Puteri dalam hal jati diri dia Permaisuri kepada si suami Kepada anaknya dia ratu di hati Junggah keluarga kalau bukan dia siapa lagi Warisah hari ini bijak mengatur Mengurus watak-wataknya Usah wakti, ibu, istri, permaisuri ini Warisah hari ini di zaman modern Masih kekalkan adanya Dihormati, disayangi, disarjungi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!